bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kita belajar tata cara tayamum yuk pertama membaca basmala selanjutnya meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci mengusap muka dengan debu atau tanah sambil mengucapkan niat bismillahirrahmanirrahim nawaitu tayammuma listibahatissolati fardallillahi ta'ala artinya sengaja aku bertayammum untuk melakukan sholat farduh karena Allah ta'ala meletakkan kedua tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku dan yang terakhir tertib nah itulah tata cara tayammum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati